Assalamu'alaikum, hai semuanya, aku mau ngajakin kalian untuk ngikutin keseruan aku di musim aja, yuk ikutin terus ya. Jadi, selain di atas itu, disini ada juga kayak retika Masjid Raya gitu loh. Ini sebelum Masjid Raya pada tahun 1879, ini punya tahun. Jadi, Masjid Raya itu ada beberapa kali direnovasi gitu. Jadi, rumah ada Aceh ini dengan bentuknya yang kayak gini, ini bisa menahan kalau keadaannya gempas sama tsunami. Karena kan bangunan ini nggak terbuat, sambungannya itu nggak pakai paku, jadi pakai tali hijau sama apa tadi, pasak. Jika ada itunya daun kelapa gitu loh. Pokoknya gitu-gitu deh, yuk naik ke atas. Aduh, ini lagi rame kayaknya. Ya rame anak sekolahan, yuk kita naik ke atas. Ini adalah bagian di dalam rumah Acehnya. Jadi, di rumah adat Aceh ini ada tiga bagian, yaitu ada bagian seramu ikut, seramu tengoh, seramu likut. Jadi, ini bagian depannya. Ntar kita lihat bagian belakangnya, oke. Ini kayak buat rame gitu waktu tarian. Nah, ini pakai kayak gini. Betul deh. Dan kebetulan lagi banyak murid-murid yang datang ke musim Aceh. Mereka mau cari tahu juga kayak aku tentang sejarah Aceh. Nah, ini bagian tengah di rumah Acehnya. Nah, namanya seramu tengoh. Disini ada apa? Itu kamar tidur. Ini... Ya, ini kayak... Kamar tidur. Tengantin dulu. Kayak gini, jadi kayak... Apa sih? Berbingkai gitu tempat tidurannya. Serang kan? Kepulah. Jadi... Dan... Ini... Senjata khas Aceh Rencong. Di ujung sana... Itu... Tapi lagi rame banget orang sih. Yang kita langsung ke belakang yuk. Nah, ini bagian... Belakangnya. Istilahnya kayak dapur gitu loh. Jadi di sini... Dulu waktu bayi ya. Kalau zaman dulu tuh kalau ayun anak bayi tuh kayak gini loh. Lailaha illallah. Kalau zaman sekarang udah banyak teknologi ya. Jadi kalau zaman dulu tuh kayak gini tempat tidurnya. Nah, di sini mungkin kalau capek-capek tidur. Siap masak, capek. Duduk dulu bentar. Terus... Dan yang pasti itu dapurnya. Ini... Ini ulek-ulekan. Ini kayak untuk kukur kelapa gitu loh. Ini ulek-ulek cabai gak pakai blender. Ini... Alat bumbu dapur gitu tempat taruh gitu kan. Ini ada cetak-cetakan kue-kuenya gitu. Kue... Boy. Kue bentuk ikan gitu loh. Terus ini kayak... Ini... Jadi kayak semua tuh terbuat dari tanah gitu loh. Masaknya masih pakai kayu. Iya, jaman dulu. Masak pakai kompor gas. Nah, ini semua peralatan pada jaman dahulu. Jadi ini kayak... Kita tuh ngintip cedelanya kayak gini loh. Pakai kayu gitu. Jadi kalau cu abang pulangan... Abang dari jauh di sini kita panggilnya. Karena kalau di Aceh itu panggilnya cu bang. Buat orang yang... Abang... Maksudnya kayak... Dalam artian kayak lebih tua dari kita tuh cu bang. Jadi kalau... Si istri mang... Eh, si suami manggil buat adik. Buat istrinya biasa cu... Cu dek gitu. Gitu deh. Pokoknya. Oke. Terekat ya. Jadi kesat. Oke. Makasih. Ini boleh ke gedung sana lagi ya. Gedung sana nggak usah di bawah rumah aja. Eh, nggak usah naik tangga. Nggak lurus aja nanti ada gitu kaca. Di sana ada temannya. Yang peti. Kameranya tetap. Jadi buat kalian yang datang dari jauh-jauh. Yang mau tahu tentang... Ayo mau aja ini. Misalnya kalian tuh nggak tahu. Tenang aja ada ibu yang jadi... Misalnya kayak turget gitu loh. Di dalam rumah ini bakalan ngejelasin sama kalian. Apa aja sih. Apa aja sejarahnya. Ini apa. Dan sebagian hal. Ini mereka lagi dijelasin anak-anak sekolah ini. Tentang rumah Aceh. Wow. Ternyata Aceh tuh punya 8 etnis. Yang tadi butuh jelasin itu. Jadi kalian nggak usah takut bakalan kelilingan. Karena bakal ada petugas kok di rumah ini. Sekarang aku mau ke museum tetapnya ya. Dan yang perlu kalian tahu itu. Tadi kan kita beli tiket tuh pas masuk di bawah. Nah ternyata bayarnya 3 ribu tapi dapat masuk dua tempat gitu loh. Rumah adat Aceh ini sama museum tetapnya. Oh iya. Kalau kalian kasihin itu. Dia jam berkunjungnya. Ntar deh aku tulis ya. Di bawah jam berkunjung ke museum. Ikutin yuk. Jangan lupa ya. Jangan lupa. Tidak. selamat menikmati 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 selamat menikmati